Fiksi 2023, jangan lupa untuk berkarya. Hai, nama saya Aska dari SMKN 12 Jakarta. Saya dari kelas 10 RPL. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya dalam pembuatan video iklan ini. Jadi untuk kesulitannya yang pertama dalam hal editing, karena waktunya yang terbatas. Dan juga untuk proses syuting mungkin karena waktunya juga cukup sebentar. Jadi koordinasinya itu agak terjadi cekcok ya tadi, tapi Alhamdulillah lancar untuk syuting. Jadi ini harapannya semoga dari SMK 12 bisa menang dan terus memperbaiki kesalahan yang kita lakukan yang sekarang dan terus berproses ke depannya. Oke, berkata kan nama aku Rizky. Jadi kebetulan aku jadi kameramen dari sekolah aku. Aku dari sekolah SMK Barunawati. Untuk behind the scenes-nya mungkin ada lucu-lucunya juga, ada serunya juga, karena emang pengalaman baru juga buat aku. Karena emang ini pertama kali lomba, sebelumnya juga cuma coba-coba di sekolah. Nah ini bolehlah jadi pengalaman aku selanjutnya buat lomba-lomba. Harapannya mungkin aku bisa belajar lebih banyak lagi buat pengambilan tek-tek selanjutnya, kayak misalnya dari pencahayaannya, dari posisi talentnya apa gimana-gimana, mungkin aku bisa belajar lagi dari situ. Hai, nama saya Nadine Khalifa Aulia. Saya dari sekolah SMK Pulit Raya, Jakarta Utara. Suka dukanya bikin film pendek itu seru, seru banget menambah pengetahuan baru juga. Soalnya kan ini pertama kali juga buat aku ya. Terus kalau dukanya capek sih sebenarnya. Cuma tetap seru sih, kayak aku baru ngelakuin pertama kali. Jadi menurut aku itu bikin film pendek itu seru sih, seru-seru. Seru. Agak kepepet sebenarnya ya, soalnya kan pasti kan setiap ngetek itu ada yang salah, harus diulang lagi gitu. Terus, dua jam itu kalau misalnya buat yang udah ahli mungkin cukup-cukup aja ya. Soalnya kan kayak dia paham sisi-sisinya di mana-di mana gitu. Jangan lupa untuk selalu tetap berkarya dan harus menjadi kreatif untuk bangsa Indonesia. Hai, saya Dev Valdi dari SMK Negeri 55 Jakarta. Di sini saya mengikuti lomba film pendek di SMK 12. Kesulitannya bagi kami ya tentunya, itu pada tahap produksi filmnya, pengambilan gambar. Karena ya sulit banget, soalnya banyak banget peserta yang ikut di SMK 12 ini. Jadi kita kayak ganti-gantian gitu, ngambil tempat untuk dibuat atau dibuat latar lah, dibuat latar untuk produksi pengambilan gambarnya. Terus juga kita tuh kekurangan properti sebenarnya. Di kantin tuh kita ada scene memakan gitu, alhasil ya kita minjem makanan dari kantin gitu. Ya keselitannya itu aja sih, selebihnya seru kok. Kita udah belajar juga di sini. Ini disclaimer, ini kali pertama kita mengikuti lomba. Jadi ya buat pengalaman juga lah. Pokoknya the best lah. Semoga berhasil. Sukses terus. Semoga yang juara nanti mendapatkan nilai yang paling bagus dan hadiah yang dia rasa cukup untuk berkarya lebih banyak lagi. ales Eh. ясat. Set. 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 Sampai jumpa. Set. Set. Set.